Intro Nah lho, masih ada yang gak tau sama game yang satu ini? Pastinya udah beritahu lah ya. Hehe, game Timak Menembak yang satu ini juga gak kalah seru kok, geng, sama Mobile Legends. Ya, walaupun sebenernya berbeda jenis permainan. Tapi kamu tau gak sih, geng, kalau ternyata ada beberapa kejadian seru di dalam game PUBG ini? Termasuk lima hal konyol yang mungkin bisa membuat mu chicken dinner. Penasaran? Makanya, di-subscribe dan di-pencet dulu dong loncengnya. Yang pertama, main di zona rawan konflik. Main game survival atau battlegrounds ini memiliki tujuan utama untuk menjadi player yang bertahan hidup lebih lama daripada player lainnya. Gak sedikit player PUBG yang lebih memilih untuk menghindari zona rawan konflik. Padahal ya, geng, bermain di zona rawan konflik ada keuntungannya juga lho. Ayo, kamu tau gak apa? Yap, biasanya di zona rawan konflik terdapat loot yang berlimpah baik senjata, armor maupun medkit. Hehehe. Yang kedua, suruh kawanmu menjadi tumba. Saat bermain dengan tim, pastinya sering kamu dapati bahwa ada aja cara untuk menjebak lawan untuk masuk ke dalam rangka. Ya, ada beberapa kejadian di mana item sengaja dikumpulin dalam satu atam gedung dan membiarkan teman satu tim kamu untuk dijadikan tumba. Saat lawan datang dan menembak teman kamu hingga sekarat, biasanya lawan gak akan langsung menghabisi tapi dia akan sedikit bermain-main dan mengejek kamu terlebih dulu. Nah, saat momen itulah rekan kamu yang lain langsung menyergapnya. Hehehe. Yang ketiga, mendekat dengan rekan seti. Bermain PUBG yang bergenre survival ini emang gak begitu sulit, Gang. Seperti kayak kamu main mobile yang diharuskan kerja sama tim. Tapi, salah satu fungsi tetap berada dekat dengan tim kamu adalah agar kamu bisa mendapatkan backup darinya atau bisa juga di saat teman kamu mati, kamu bisa menjarah item miliknya. Karena di saat hidup, mustahil temanmu akan berbagi loot dengan kamu. Hehehe. Yang keempat, bermain di semak-semak. Hayo, yang suka nonton film action pastinya tahu dong, biar kayak pengintai memburu mangsanya, otomatis kamu akan berlindung di balik semak-semak. Karena kalau kamu memilih bermain di area terbuka, bisa sangat beresiko dalam game PUBG. Dengan mudahnya, lawan akan mengincar kamu tanpa terhalang apapun. Selain di balik semak-semak, kamu juga bisa bermain dengan berdekatan dengan pohon, Gang. Supaya posisi kamu gak begitu diketahui oleh lawan kamu. Hehehe. Yang terakhir, mengintai lawan dari ketinggian. Nah, biasanya sih, yang kayak gini saat survivor udah tinggal sedikit sekali, kebanyakan mereka lebih mencari tempat yang aman. Yup, di ketinggian. Sekali bisa melindungi diri ya, supaya bisa mengamati pergerakan lawan lebih mudah juga, Gang. Karena dengan posisi kamu dari ketinggian, kan otomatis jangka untuk kamu melihat lebih luas. Itu dia Gang, 5 hal konyol yang membuat chicken dinner. Gimana menurut kamu? Atau mungkin ada hal konyol lainnya? Coba deh kamu tulis di kolom komentar. Hehehe. Ah ya Gang, jangan lupa juga ya buat tonton video Jalan Tikus lainnya, seperti 5 momen mati konyol saat main PUBG, dan juga 5 hewan yang melakukan balas dendam kepada manusia. Bye-bye Gang!